Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu arep maringi matari bab jenisei tembung jenisei tembung kaperang dadi loro yaitu sijih manut wujuti loro manut surasani saat dulu nge bahas manut wujuti ibu arep menerangake bab aksoro wondo tembung lanukoro disi bnkb kwimau podo faham lan ngerti aksoro ono wernoloro yu iku sijih aksoro mati utawa konsonan sing isine b c d f g lan sakpitu ruti dine ingkang nomor loro yu iku aksoro urip utawa vokal sing isine a i u e o nomor loro wondo wondo yu iku kumpulane aksoro sing wujutake suara sakkecap ingk bahasa indonesia kasebut suku kata nomor teluh tembung yu iku kumpulane wondo-wondo kang duweni teges kang ganep dine ingkang nomor papat yu iku ukoro ukoro yu iku kumpulane tembung-tembung kanti pau gerane lan duweni teges ganep nah poro putra seiki ayo dibahas bab jenise tembung manut wujute jenise tembung manut wujute yu iku ono telu si ji sing di arani tembung linggo loro tembung andahan nomor telu tembung wot jenise tembung manut surasane ono sepuluh si ji tembung aran loro tembung krio telu tembung sifat papat tembung katerangan lima tembung sesuleh enam tembung wilangan pitu tembung panggandeng walu tembung ancer-ancer songo tembung panyilah dan sepuluh tembung panyeru nah seikimu apa sing di arani tembung linggo manut wujute tembung linggo ya iku tembung kang durung owa soko asale tulodone cukur gambar tulis gowo sebar sapu paku tandur tuku lansak pitu rute dine ngkang nomor loro tembung andahan yu iku tembung kang wis owa soko asale amargo oleh wuwan utawa imbuwan dine wuwan iku onowernowerno yaitu si ji atar 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 yu iku wuwan kang dumunong yang sak ngarepe tembung linggo atar atar ikimau kapelah dadi telu antarane si ji atar atar anu suworo sing isine en em ng anye nomor loro atar atar tripuruso isine dak ko di nomor telu yu iku atar atar liyane isine a ma ko se po pi pra tar kuma kami langkapi pernane wuwan sing nomor loro yaitu seselan seselan yaitu wuwan kang dumunong yang sak tengai tembung linggo yaitu isine seselan in um al er dine ngomor telu panambang panambang yaitu wuwan kang dumunong yang sak ngarepe tembung linggo isine panambang yaitu o ke ake no ono ku mu en i e lane nomor telu yaitu tembung wot tembung wot yaitu tembung sak kecap utawa sak wondo nanging uwes duwe teges umume gandeng karo tembung tembung liyane utawa mak tulodoni tembung wot yaitu biar pat dor lan sak bituruti dining tembung sing manut surasane yaitu siji sing diarani tembung aran utawa kata benda yaitu tembung kang mrate laake jenengi barang utawa opo wae kang diangge barang tuladane watu gunung mejo lan sak panunggalane dine ngomor loro yaitu tembung krio utawa kata kerja yaitu tembung kang mrate laake sholah bowo utawa tandang gawe tulodone gambar nulis moco lan sak bituruti nomor telu yaitu tembung sifat utawa kata sifat yaitu tembung kang biso mrate laake kahanan utawa watak sak wijining bab tembung sifat yaitu tembung sifat yaitu tembung sifat yaitu tembung sifat yaitu tembung kahanan siji tembung watak yaitu watak yaitu watak yaitu util jail lan sak bituruti sehing nomor loro yaitu tembung kahanan kahanan yaitu sugeh, mulyo, bekjo, kerja, utawa jiloko dine ngomor papat yaitu tembung katerangan utawa kata katerangan yaitu tembung kang aweh katerangan marang tembung liyo tulodone arab durung lagi isih lan sak bituruti nomor lima yaitu tembung sesuleh yaitu tembung kang digunaake minongko sesuleh uang barang utawa opowai kang dianggep barang tulodone sesuleh puruso yaitu kulo kawulo sampean sesuleh padarbe ku mu e sesuleh pitakon opo sopo yagini sesuleh panyilah sing kang engkang nomor enam yaitu tembung wilangan utawa kata bilangan yaitu tembung kang maratelaake jumlah utawa cacah tulodone babon utawa pokok yaitu siji loro telu tembung wilangan susun yaitu kapisan kapindo lansak terus tembung wilangan pecahan yaitu seprapat setengah setelon yang kan nomor pitu yaitu tembung panggandeng utawa kata penghubung yaitu tembung kanggunane kanggung gandeng ukoro siji lan ukoro liyane yang sakwi jining frase tulodone sakwi se naliko supoyo karben terus lajeng banjur lan sakpiturute nomor walu yaitu tembung ancer ancer yaitu tembung kang pigunane kanggung ngancer anceri papan utawa ngancer nganceri tembung aran tulodone menyang soko kanggu amreh kator pinongko lan sakpiturute ini nomor songo yaitu tembung panggila yaitu tembung kang dienggo nyilah hake patrap barang utawa sakwi jining bab tulodone si sang sri poro kang lansakpiturute yang kang nomor sepuluh yaitu sing pungkasan tembung panyeru yaitu tembung kanggambarake wadare rosa prangroso tulodone lansakpiturute ngerimbak ngerimbak yaitu ngudali tembung andahan kanti nggulei wuhan kangono tulodone tem nulis yaitu soko tembung linggo tulis banjur ditambahi wuhan atar-atar anusworo n nulis 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 iki sing diarani tembung andahan nomor loro tulodone nyapu yaitu soko tembung linggo sapu banjur ditambahi wuhan atar-atar anusworo anje utawa anje plus sapu jadi nyapu nyapu iki sing diarani tembung andahan tulodono mertelu ti nulis sing pikanto seselan yaitu soko tembung linggo tulis banjur ditambahi wuhan seselan in jadi tulis tambahi seselan in jadi ini ti nulis nomor papat sume biar yaitu soko tembung linggo sebar banjur ditambahi seselan um jadi ini sume biar jadi seselan iku manggone yang tengah-tengah ini nomor lima paculen sehing ditambahi panambang yaitu soko tembung linggo pacul banjur ditambahi wuhan en jadi ini paculen nomor enam jupu en yaitu soko tembung linggo jupo banjur ditambahi panambang ke oke jadi ini jupu ke cukup semenit disik ke poro putra pasinaon ono eng waktu iki lio dino disambung meneh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat joko kesehatan senadian pasineon ono ngomah selamat menikmati terima kasih